Dengas Provinsi Jawa Timur memastikan vaksin COVID-19 untuk anak umur 6 hingga 11 tahun aman. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Erwin Astatriono di Surabaya. Sementara terkait kasus meninggalnya anak pasca vaksin COVID-19, Erwin Astatriono menyebutkan sebagai kejadian koonsiden. Kepastian tersebut telah berdasar informasi dari Komisi Daerah dan Komnas Kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Sehingga kasus meninggalnya anak di Jombang dan Magetan tidak dapat dikaitkan oleh vaksin. Kadengke Surabaya juga mengajak seluruh orang tua untuk tidak takut anaknya mendapatkan vaksin. Jadi pada prinsipnya semua sudah dibantu informasinya melalui Komda dan Komnas dari Kipi. Komite independen, eh sorry, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kesimpulan dari mereka menyebabkan bahwa kategorinya masuk kategori koinsiden. kebetulan saja ada vaksinasi dan kebetulan ada hal-hal yang menyebabkan kematian yaitu tidak bisa dikaitkan dengan kemudian